Jika bertanya mengenai salah satu perusahaan senjata modern, khususnya perusahaan senjata api yang memiliki reputasi hebat, tentu mayoritas dari kita akan menjawab Heckler & Koch Chairman sebagai kandidat utamanya. Pernyataan tersebut memang bukanlah isapan jempol belaka, karena banyak senjata api populer seperti HK MP5, HK 416, dan HK G36 yang sukses membanjiri pasar persenjataan internasional, sehingga membuat nama perusahaan ini kian melambung tinggi. Selain terkenal dengan produk unggulannya tersebut, ternyata pabrikan HK juga pernah memproduksi salah satu senapan yang sangat revolusioner. Senapan tersebut adalah HK G11 atau yang lebih populer dengan sebutan Crowd Space Magic. Bisa dibilang, ia muncul sebagai satu-satunya senapan paling futuristik yang berhasil diproduksi di jamannya. Tapi meskipun sukses memberikan gebrakan, namun sayangnya nasib HK G11 tidak sebaik seperti inovasinya. Jika di antara kalian ada yang mengira jika HK G11 dirancang pada abad 21, maka anggapan kalian salah. Meski memiliki bentuk yang sangat revolusioner, namun sejarah pengembangannya ternyata sudah dimulai pada periode tahun 60-an, yaitu tepatnya pada tahun 1967. Pada awalnya, pihak utama yang mempelopori rancangan senapan ini tidak lain adalah NATO. Dengan berbagai pertimbangan yang matang, NATO mulai mengeluarkan sebuah tender terbuka untuk pengadaan senapan serbu generasi baru. Mereka berharap bisa mendapatkan jenis senapan baru yang mampu memuat amunisi kaliber kecil, dengan alasan akan digunakan sebagai alternatif untuk amunisi standar kedua mereka. Tak lama setelah itu, tender yang dikeluarkan oleh NATO segera dijawab oleh tiga negara aliansinya, yaitu Amerika, Belgia, dan Jerman. Tetapi sangat disayangkan, proposal yang diajukan oleh pemerintah Jerman ternyata langsung ditolak oleh NATO. Alasan yang paling kuat untuk mendasari penolakan tersebut, tidak lain karena upaya pemerintah Jerman yang mencantumkan ide aneh di dalam proposalnya, yaitu dengan merancang senapan baru yang mampu menembakkan amunisi tanpa selongsong, atau yang lebih populer dengan sebutan cashless. Namun pemerintah Jerman tidak serta-merta menerima dan menghentikan ide jenisnya itu. Mereka justru mulai mengembangkan senapan ini secara internal untuk menggantikan senapan G3 mereka. Proyek awal dimulai dengan memberikan kontrak kepada tiga pabrikan senjata api yang berada di wilayah Jerman, diantaranya adalah Euka Mauser, Dill, dan yang terakhir Heckler & Koch atau HK. Ketika pabrikan tersebut pun mulai mendesain senapannya masing-masing untuk memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh pemerintah Jerman. Di mana Jerman menginginkan sebuah senapan baru yang memiliki tingkat probabilitas tinggi, jangkauan tembakan yang lebih jauh, dan yang terpenting memiliki laju proyektil yang tinggi. Di sisi lain, proyek senapan jenis baru ini ternyata juga sesuai dengan kebutuhan persenjataan yang dinanti oleh Organisasi Uni Eropa, Vainabel. Untuk memperoleh daya tarik, pabrikan Haga bersama dua orang desainernya, yaitu Dieter Ketteler dan Tilo Moller, segera memperkenalkan desain senapan rancangannya dengan melakukan pendekatan secara radikal. Dimulai dengan menggandeng perusahaan Hetzlot untuk merancang alat bidik optik khusus yang nantinya akan digunakan oleh senapan barunya ini. Tak berhenti sampai di situ saja, dalam periode tahun 1970-an hingga tahun 1971, pabrikan Haga juga terus menjalankan serangkaian tes yang dilakukan secara intensif, yaitu dengan menggandeng perusahaan Dynamic Noble untuk mencari amunisi yang cocok digunakan. Setelah menjalani serangkaian tes dan uji coba dengan penggunaan amunisi tanpa slongsong kaliber 4,3 dan 4,7 mm, akhirnya berbagai sampel preproduksi senapan ini berhasil dibangun, mulai dari prototipe seri 1 hingga prototipe seri 13. Banyaknya uji coba yang dilakukan oleh pihak pabrikan, tidak lain adalah untuk bisa mengevaluasi kinerja dari senapan barunya ini. Prototipe final dari senapan ini lalu diberi nama sebagai G-11K-2, dan berhasil diproduksi sebanyak 50 unit untuk diuji coba langsung bersama militer Jerman di akhir tahun 1989. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, akhirnya pemerintah Jerman resmi memproduksi parts awal dari G-11 namun dalam jumlah terbatas, yaitu hanya 1.007. Jika dilihat dari spesifikasi yang dibawanya, HK G-11 merupakan jenis senapan serbu generasi baru. Tetapi ia memiliki bobot dan dimensi yang mirip layaknya senapan serbu lain pada umumnya, yaitu hanya berbobot 3,6 kg saja. Sedangkan untuk ukuran dimensinya sendiri terbilang lebih kecil, karena ia memiliki panjang total hanya 750 mm, dan untuk panjang barelnya 540 mm. Jika dibandingkan FN-FNC, M4 Carbin, dan HK-416, tentu HK-G-11 jauh lebih pendek. Pada pemilihan mekanisme, HK-G-11 adalah senjata api selektif yang dioperasikan menggunakan sistem hybrid, atau bisa dibilang menggabungkan dua sistem pengoperasian sekaligus, yaitu aksi blowback recoil yang dikombinasikan dengan aksi gas. Prinsip kerjanya, dengan memutar komponen cocking handle berbentuk lingkaran yang berada di samping kiri receiver untuk memuat amunisi. Setelah komponen tersebut diputar 90 derajat, secara konstan senapan akan memanfaatkan sistem hybridnya untuk memutar bilik ledak yang memang berbentuk lingkaran. HK-G-11 memiliki mekanisme biju tembakan tipe tusuk, dan juga sudah terhubung dengan saklar pemilihan mode tembakan ambidextrous yang berada tepat di atas handle grip. Sedangkan untuk mode tembakannya terbagi menjadi empat pilihan, yaitu mode safe, mode semi-otomatis, mode burst untuk ledakan tiga peluru, dan yang terakhir adalah mode full otomatis. Untuk pemilihan amunisi, G-11 resmi menggunakan jenis amunisi cashless DM-11, atau jenis amunisi tanpa selongsong kaliber 4,73 x 33 mm. Pelurunya tersebut dapat dimuat dalam magasin kotak berkapasitas 45-50 butir peluru. Uniknya, magasin ini diumpan dari sisi depan receiver dan memiliki dua buah magasin. Dengan menggunakan amunisi tersebut, G-11 mampu menembakkan peluru sebanyak 460 butir per menitnya untuk mode full otomatis. Tetapi kemampuannya meningkat pesat mencapai 2.100 butir per menitnya saat berada di mode burst. Sedangkan muscle velocity atau kecepatan praktil yang mampu dilesatkan mencapai angka 930 meter per detik, dan jarak tembak efektif yang mampu diperolehnya berada di range 400 meter. Sebagai senapan yang diuji coba, sebagai senjata ACR atau Enhanced Battle Rifle, G-11 juga sudah dibekali dengan alat bedik ziloptik ZO-1 yang terintegrasi, yang didesain secara khusus oleh head slot agar mampu menunjang penggunaannya secara lebih efektif. Bahkan, pada bagian ujung barelnya juga dapat dipasangi dengan berbagai aksesoris tambahan, seperti bayonet, laser pointer, dan beberapa alat penunjang lainnya. Meski secara teknis mekanismenya sukses, ternyata HKG-11 masih memiliki masalah, terutama pada bagian amunisi yang membuatnya cepat panas. Tapi sejauh ini, masalah terbesarnya adalah kompleksitas yang berlebihan. Dibaratkan, jika M-16 rumit mesin pemanggang roti, maka G-11 lebih rumit, yaitu seperti mesin jahit. Sementara saat itu, yang dibutuhkan adalah senapan serbu yang dapat dibongkar dengan mudah dan cepat. Pada tahun 1990, HKG-11 sebenarnya dianggap siap untuk masuk dinas militer, dan Angkatan Darat Jerman Barat siap menerimanya sebagai pengganti G-3. Namun runtuhnya Pakta Warsawa dan dimulainya proses penyatuan yang menggabungkan Jerman Barat dan Jerman Timur menjadi satu negara, membuat adopsi G-11 ditunda, karena adanya surklus senjata Kalasnikov dari Jerman Timur. Dan pada akhirnya, di tahun 1993 diputuskan, jika G-11 harus ditangguhkan, karena tidak dapat memenuhi standarisasi NATO. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan singkat mengenai senapan revolusioner HKG-11 produksi tahun 70-an. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Salam M2 Rifle! Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.